Halo teman-teman, selamat datang kembali di Beataan Boxing dan ini adalah Infinix Note 10 Pro. Hape ini harga cuma 2 jutaan saja, tapi memiliki kelengkapan yang luar biasa. MFC ada, chipset untuk gaming, dan juga hape ini memiliki layar juga baterai yang sangat besar serta fast charging juga. Yang minusnya cuma satu, tanpa 5G saja. Tapi apakah 5G penting? Menurut saya sih di tahun ini atau tahun kedepan 2 tahun lagi belum terlalu penting, karena 5G pasti belum tersebar di seluruh Indonesia. So teman-teman, berikut adalah review saya tentang si Infinix Note 10 Pro ini. Kita mulai dari desain si Infinix Note 10 Pro ini yang menurut saya memiliki dimensi yang lumayan tebal, ditambah dengan bump kamera yang sangat tebal. Di tangan tentu saja terasa sangat tebal sekali hape ini, apalagi hape ini memiliki luar selayar yang sangat besar yaitu 6,95 inch. Bagian bakas ini terbuat dari polikarbonat dan ada street gradasi-gradasi warna dari hitam ke abu-abu. Dan memiliki finishing glossy tentu saja. Di bagian depan sini, teman-teman akan menemukan layar yang sangat luas yaitu 6,95 inch, yang ditambah dengan panel IPS beresolusi Full HD+. Yang ditambah lagi dengan refresh rate sampai 90Hz. Jadi sudah pasti bagus-bagus saja untuk layarnya. Scroll kanan, scroll kiri, scroll atas, scroll bawah, sama sekali tidak ada kendala. Apalagi hape ini memiliki RAM yang lumayan besar yaitu 6GB untuk varian yang 64GB yang saya punya ini. Jadi layar dari Infinix Note 10 Pro ini menurut saya sudah sangat oke, apalagi digunakan untuk bermain game ataupun untuk nonton-nonton saja. Skor-diskoli seperti ini pun terasa sangat nyaman-nyaman saja. Berikut adalah contoh gambar dan juga dual speaker dari si Infinix Note 10 Pro. Terima kasih telah menonton! Infinix Note 10 Pro juga memiliki beberapa fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk menambah kenyamanan pada saat menggunakan hape ini. Contohnya seperti pendorong sosial ini yang teman-teman bisa gunakan untuk mengubah suara teman-teman ketika sedang melakukan voice call. Ataupun rekaman suara yang bisa merekam percakapan teman-teman. Video beauty tentu saja yang untuk menambah kecantikan teman-teman ketika melakukan video call. Dan yang terakhir adalah mode kilasan seperti ini. So itu tadi adalah fitur-fitur yang ada di pendorong sosial pada Infinix Note 10 Pro ini. So berikutnya yang tidak kalah penting juga disini adalah fitur mode game. Jadi di mode game ini teman-teman dapat melihat segala macam aktivitas bermain game teman-teman di hape ini. Contohnya seperti membuat notifikasinya biar tidak langsung muncul di tengah alias hanya lewat saja di atas seperti ini. Ada juga anti kecanduan bermain game jadi disini teman-teman dapat diperingati teman-teman sudah bermain game lebih dari batas waktu yang ditentukan tentu saja. Dan disini juga ada data game apa saja yang teman-teman paling sering bermain tentu saja. Dan yang paling terakhir disini adalah kontrol orang tua yang tentu saja kita gunakan untuk menentukan game mana saja yang kita mainkan ataupun yang anak-anak kita mainkan. Dan beberapa peraturan-peraturan lainnya yang menurut saya mungkin nanti teman-teman sendiri kalau teman-teman membeli silahkan dibuka-buka saja untuk dilihat-lihat seperti apa sih model game di dalam Infinix Note 10 Pro ini. Tentu saja smart panel seperti ini masih tersedia karena ini adalah salah satu fitur yang ada di Android 10 kemarin. Yang teman-teman tinggal tarik saja seperti ini dia akan menjadi shortcut buat hape teman-teman. Jadi aplikasi apa saja bisa dibuka dari situ. Dan fitur yang paling saya suka disini adalah bagian belakang guntur seperti ini. Jadi dengan fitur ini ketika kita sudah menggunakan satu aplikasi kita juga dapat membuka dua aplikasi secara bersamaan. Apalagi kalau teman-teman suka bermain game yang menunggu-menunggu seperti One Punch Man ataupun Captain Sebuah Saat yang saya mainkan ini. Kita dapat menunggu permainan sambil membuka aktivitas yang lain seperti Instagram ataupun Youtube. Lumayan menarik kan? Dan ada beberapa lagi fitur-fitur yang menurut saya sudah pasti harus ada di hape-hape smartphone zaman sekarang. Ya contohnya seperti yang teman-teman lihat di depan teman-teman ini saya tidak harus bilang lagi, teman-teman sudah pasti tahu. Fitur berikutnya ini sangat berguna sekali buat teman-teman yang sudah memiliki anak ataupun buat teman-teman yang menggunakan hapenya bersamaan dengan anaknya. Namanya adalah fitur mode anak. Jadi dengan fitur ini teman-teman dapat menentukan aplikasi mana saja yang bisa digunakan oleh anak kita. Berapa banyak waktu yang bisa digunakan sehari untuk permainan hape ataupun berapa banyak kuota yang dikeluarkan oleh anak kita kita bisa atur di satu aplikasi ini ataupun satu fitur ini. Sangat berguna sekali tentu saja buat anak kita. Dan salah satu fitur yang menurut saya paling digunakan juga adalah fitur X-Clone. Jadi dengan fitur X-Clone ini kita dapat membuat dua buah akun media sosial kita di satu hape. Untuk sistem keamanan dari si Infinix Note 10 Pro ini sudah tidak ada masalah sama sekali karena sudah memiliki fingerprint sensor di sebelah kanan dan juga sudah tersedia untuk face unlocknya juga. Dan untuk keduanya ini kecepatannya sudah sangat bagus, sangat cepat, sangat instan dan sangat akurat sekali. Bisa dijamin sangat oke. Sektor baterai pada Infinix Note 10 Pro ini menurut saya sudah sangat bagus, satu hari pasti tembus. Dalam besar 5000 mAh yang ditambah dengan fast charging 33W, pengisiannya itu sudah sangat cepat jadi sekitar 2 jam dari 2% sampai 100%. Satu hari bermain game juga masih sangat bisa dengan hape ini tentu saja, tidak terlalu ada masalah di sektor baterai. Skor antutu dari si Mediatek Helio G95 ini juga menurut saya di harga 2 jutaan sudah sangat bagus karena tembus Rp300.000. So teman-teman langsung saja kita bermain game. Baik teman-teman, disini game pertama yang akan saya mainkan adalah Captain Tsubasa Dream Team dan di game ini cuma hanya menunjukkan seberapa cepat loading dari si Mediatek Helio G95 ini. Karena ini adalah game yang santai tentu saja dan kita lihat tadi dari awal sampai di game pertandingannya ya, pertandingan gamenya ini. Nah kita lihat seberapa cepat dan buka-buka seperti tadi ya itu lumayan cepat ya kalau teman-teman lihat. Gercap sekali dia seperti ini ya, sangat cepat bukanya, mungkin sekitar 3 detik, 4 detik saja dia sudah bisa terbuka. Kita lihat sampai ke game, kayaknya ini kurang dari 1 menit ya, sudah pasti ini kurang dari 1 menit. Ya ini dia, langsung sudah ada di dalam game jadi sangat cepat sekali seperti ini, mantap. Dan yang paling saya suka juga kalau teman-teman suka bermain game yang tunggu-tunggu seperti ini, pencet saja tombol di sebelah kanan ini atau alias tombol on-offnya 2 kali dan dia akan mengecil seperti ini. Kalau teman-teman bosan menunggu gamenya selesai, teman-teman bisa langsung saja pakai aplikasi lain juga karena disini dia bisa langsung 2 aplikasi digunakan seperti ini. Jadi teman-teman bisa sambil buka Youtube ataupun Instagram, ya itu semua terserah teman-teman lah. Ini dia kalau teman-teman lihat, sangat mudah sekali, kita bisa geser-geser dia ke beberapa tempat seperti ini. Dan sambil kita bermain Instagram atau hal yang lainnya kita bisa lakukan. Mantap sekali HP ini. Berikutnya disini saya bermain Genshin Impact. Ini adalah salah satu game yang lumayan besar juga ataupun lumayan berat juga. Dan disini settingan awalnya itu sudah ada di grafik yang menengah. Kalau tidak salah, ya ini dia. Kalau teman-teman lihat, dia sudah ada di grafik menengah langsungnya. Jadi bukan di grafik rendah, tapi lebih di grafik menengah. Untuk bermainnya sendiri, gameplaynya menurut saya kalau di awal-awal seperti ini sama sekali sangat lancar. Tidak ada kendala sama sekali. Dia itu agak sedikit nge-lag mungkin pada saat kita bermain sudah di atas 30 menit. Ya itu agak sedikit nge-lag ya. Padahal dia di settingan yang menengah. Nah mungkin menurut saya sarannya buat teman-teman, teman-teman hanya perlu menurunkan sedikit grafiknya ke yang rendah saja mungkin. Ini dia. Kalau gameplaynya seperti ini kurang lebih. Kalau teman-teman lihat, pergerakannya sangat smooth. Hampir tidak ada nge-lag sama sekali. Ya ini kan sudah lumayan bagus. Lancar-lancar saja. Sama sekali tidak ada frame drop ataupun patah-patah. Mungkin ada sedikit-sedikit saja. Mungkin tidak terlalu terasa di mata kita ya teman-teman. Jadi sangat bagus-bagus saja untuk bermain Genshin Impact di sini. Lancar sekali. HP 2 jutaan bermain Genshin Impact dengan sangat lancar. Ini dia. Menurut saya tidak ada kendala sama sekali. Kecuali mungkin kalau bermain terlalu lama ya. Kalau HP manapun ya. Bahkan flagship sekalipun kalau bermain Genshin Impact terlalu lama. Mungkin baru terlihat ya. Itu agak kesusahan juga bermain game seberat ini. Ya ini dia. Jalan sama sekali tidak ada masalah. 30 fps saja tentu saja. Kalau 60 fps agak-agak sangat berat ya. Oke kita lanjut ke game berikutnya saja. Baik teman-teman. Di sini game berikutnya. Tentu saja game sejuta umat. Yang saya selalu bermain juga di semua video-video saya. Yaitu adalah Genshin Impact. Di sini setting-setting-setting-setting-setting-setting-setting-setting-setting-setting-setting-setting-setting-setting-setting-setting-setting-setting-setting. Jadi tidak ada delay gitu. Jadi ini mungkin bisa dibilang. Sudah ada yang tembak saja. Jadi bisa dibilang ini apa namanya. Gaironnya ini kayaknya hardware ya. Bukan software. Lumayan akurat juga soalnya. Ini BTW teman-teman. Maaf kalau saya tidak bisa main. Emang saya bukan pemain game yang berat-berat seperti ini. Game saya seperti tadi. Subasa-subasa saja. Ini dia. Coba kita lihat. Oke. Satu internetnya mati juga. Ya. Oke, mantap. Sekarang kita ambil barang-barangnya dia dulu. Cukup lancar ya di setting-setting-setting-setting-setting-setting-setting-setting-setting-setting. Saya sangat-sangat suka sekali dengan si Mediatek Hero G95 ini. Cukup berjalan sangat mulus sekali teman-teman. Mantap sih. Dan di sini saya akan turunkan grafiknya ke yang rendah saja yaitu smooth ultra dan disini kalau teman-teman smooth ultra tentu saja bisa berjalan dengan lebih smooth lagi kalau teman-teman lihat ini pergerakannya itu terasa lebih halus dan juga menurut saya ya ini sangat nyaman ya kalau teman-teman pengen main yang head frame rate nya lebih tinggi disini ya yang paling terendahnya di smooth high tadi ya ini dia so itu dia bermain PUBG Mobile di Infinix Note 10 Pro menurut saya sudah sangat enak lancar juga sektor fotografi pada Infinix Note 10 Pro ini menurut saya sudah sangat bagus apalagi untuk kamera malamnya menurut saya sudah sangat oke sekali untuk dipakai sehari-hari kamera depannya disini ada 600MP yang ditemani oleh 4 buah kamera di bagian belakangnya itu 64MP untuk kamera utama 8MP untuk kamera ultrawide dan 2 main yang pikir lagi untuk makro dan juga depth sensor teman-teman berikut adalah contoh video dan juga foto dari Infinix Note 10 Pro selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Dual speaker juga sudah tersedia di hape ini, tersedia sangat bagus sekali! Dan juga fingerprint dan face unlocknya ini sangat cepat sekali teman-teman! Oke sekali! Paling kurangnya itu di ketebalan hape ini yang lumayan tebal sekali dan juga si kamera baru ini yang sangat tebal sekali teman-teman! Meskipun tebal seperti ini, kamera depan dan belakangnya sudah sangat oke! Perekamannya saya sudah sampai di 4K 30fps untuk kamera depan dan juga kamera belakang! Kalau mau cari di 1080p 60fps juga sudah ada di kamera depan ataupun kamera belakangnya! Ya untuk foto-fotonya sudah sangat oke apalagi di low light, sangat mantap sekali di harga 2 jutaan teman-teman! Kekurangannya itu di video malam ya, video malamnya itu banyak sekali noise nya untuk video ya teman-teman! Tapi untuk foto-fotonya sangat bagus sekali teman-teman! Satu lagi kurangannya adalah dia tidak memiliki 5G! Tapi apakah 5G penting? Ya menurut saya di tahun ini atau 2 tahun ke depan ya belum terlalu penting-penting sekali! Karena 5G belum tersebar di seluruh Indonesia teman-teman! So teman-teman mungkin itu saja review saya tentang si Infinix Note 10 Pro ini! Terima kasih untuk nonton sampai di akhir! Kalau misalnya ada kekurangan saya minta maaf teman-teman! Dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya! See you friend!